Tim Siberdit Reskrimsus Polda Jatim mengerbek sebuah rumah kontrakan yang diduga melakukan praktik prostitusi anak. Dalam pegerbekan, polisi juga menangkap pemilik kontrakan yang berperan sebagai mucikari. Dalam pegerbekan di sebuah rumah di kawasan Kerangan, Mojokerto, polisi menemukan sejumlah anak di dalam sebuah kamar. Polisi kemudian juga menangkap pemilik kontrakan yang berperan sebagai mucikari. Polisi menyebut praktik prostitusi dilakukan dengan modus penawaran rumah indekos murah. Setelahnya pemilik menawari penyewa kamar praktik prostitusi anak di bawah umur. Pelaku mematok tarif mulai Rp250.000 hingga Rp1.300.000. Berarti itu punya dia sendiri? Iya. Setelah dia nge-cost, kan prosesnya itu di-invite dulu di Facebook ya Messenger. Terus dari Messenger itu kalau memang tertarif untuk ditawarkan, ada penawaran di situ. Kalau mau dengan WP-nya atau enggak, kalau mau dengan WP nanti dikasih nomor telepon untuk ditawarkan itu.